Intro Keputusan kontroversial Wasid Oman di Laga Bahrain vs Indonesia IFC siap tinjau laporan Pertandingan kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia antara Bahrain vs Indonesia jadi perbincangan panas gara-gara keputusan kontroversial Wasid asal Oman, Ahmed Abu Bakar Al-Kaf Laga yang digelar pada Kamis 10-10-2024 itu memunculkan banyak drama terutama setelah gol penyama kedudukan yang dicetak Bahrain pada menit-menit terakhir Momen yang bikin netizen dan fans bola tanah air geram adalah ketika Al-Kaf memutuskan untuk memberi tambahan waktu yang lebih lama dari seharusnya Awalnya, hanya ada tambahan waktu 6 menit tapi pada kenyataannya, Bahrain mencetak gol pada menit ke-9.59 Gol ini yang diborong oleh Mohamed Jasim, Mohamed Ali Abdullah Martun membuat pertandingan berakhir imbang 2-2 Tentu saja keputusan ini bikin Indonesia meradang apalagi Laga sudah lewat 3 menit dari tambahan waktu yang diberikan Gak heran, situasi di akhir Laga sempat memanas Tim Indonesia yang merasa dirugikan, gak bisa menahan emosi Bahkan keributan kecil sempat terjadi di lapangan akibat keputusan ini Netizen pun langsung heboh di media sosial mempertanyakan keadilan keputusan sang Wasid AFC turun tangan AFC Asian Football pun yang gak tinggal diam Sekjen AFC, Datuk Siri Windsor John memastikan kalau laporan Wasid terkait pertandingan ini bakal ditinjau lebih lanjut Dia menegaskan, semua laporan dari Wasid akan dipertanggungjawabkan termasuk laporan terkealasan dibalik tambahan waktu yang begitu lama di Laga Bahrain First Indonesia Menurut Windsor John, keputusan Wasid selalu dalam pantau R Video Assistant Referee Jika ada protes atau keluhan maka Wasid harus bisa membuktikan keputusan yang diambil di lapangan Meski demikian, ofisial pertandingan biasanya gak bakal memberikan komentar secara terbuka terkait performa mereka Tapi, mereka tetap diwajibkan membuat laporan terperinci yang kemudian akan diberikan ke FIFA untuk diproses lebih lanjut Krisis Wasid berkualitas di Asia Menariknya, dalam pernyataannya Windsor John juga menyinggung krisis Wasid berkualitas di Asia saat ini Dia mengakui kalau benua Asia memang kekurangan Wasid dengan kualitas tinggi Situasi ini jelas menjadi tantangan tersendiri Terutama di tengah kontroversi yang melibatkan Ahmed Abu Bakar Al-Kab Kami benar-benar membutuhkan lebih banyak Wasid berkualitas dari wilayah Asia Saat ini, hanya ada beberapa nama yang terkemuka seperti Nazmi Nasaruddin dari Malaysia Tapi, kita butuh lebih banyak lagi Wasid yang bisa memenuhi standar internasional Ungkap Windsor John Pernyataan ini seolah jadi refleksi bagi AFC Untuk memperbaiki kualitas kepemimpinan Wasid di kompetisi-kompetisi besar Termasuk di kualifikasi Piala Dunia Dengan adanya sorotan terhadap Wasid asal Oman ini AFC diharapkan bisa segera melakukan evaluasi Untuk mencegah hal serupa terjadi lagi Di pertengahan pertandingan-pertandingan selanjutnya Bagi Indonesia, momen ini jelas menyakitkan Tim Merah Putih sudah berada di ujung kemenangan Namun harus rela menerima hasil imbang yang terkesan tidak adil Fans Pak Bola Indonesia berharap Dengan adanya peninjauan laporan Wasid oleh AFC Ada keadilan yang didapat Meskipun hasil pertandingan tidak akan berubah Kontroversi ini juga menjadi bukti nyata Betapa pentingnya kualitas Wasid dalam sebuah pertandingan Keputusan-keputusan kecil yang dibuat di lapangan Bisa berdampak besar pada hasil akhir Dan nasib tim yang bertanding Nah, kita tunggu aja kelanjutan dari kasus ini Apakah AFC akan memberikan sanksi Atau sekadar evaluasi untuk sang Wasid? Yang jelas, para pencinta sepak bola Indonesia Masih berharap ada tindakan tegas Demi menjaga integritas kompetisi di level internasional Terima kasih telah menonton!